Oh 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 Ingatkah Engkau dulu Aku Berlari mengajarmu Dengan Penuh kesal Di hati Aku fikir kau Takkan kembali Masih ku ingat lagi Masih Caraku Menghancur hati Saat aku Sepi darimu Engkau Makin Menjauh Itu Waktu ku muda Hanya ikut Kana rasa Cuba tuh Ku lupakan Makin Makin Kau yang ragu Inginkan Lihatlah Tepat Kepat aku Dan Dengarkan Misikan Oh Hatiku Aku Yang Disini Menanti Kehadiranmu Selalu Oh Indah Kau yang Membuatku Tertanya Oh Hebatku Rasakan Rasakan Suasana Bagansu Kabila Bersama Kau Cukup Sempurna Oh Sayang Takkan Ada Selain Darimu Oh Cintaku Cintaku Ketika majlis pelancaran koleksi tudung terbarunya Ini bukan kali pertama fashion Nilofar dikritik netizen Setiap pakaian yang digayakan oleh Nilofar dilihat seperti tidak kena di mata netizen Baru-baru ini Nilofar hijab memperkenalkan tudung baru sempurna Adi Fitri Namun apa yang menjadi bualan hangat di majlis pelancaran itu ialah pakaian Nilofar seperti tidak sesuai dengan imejnya yang wanita muslimah Hai Assalamualaikum Ya Allah rindunya rasa Seminggu nak kena tunggu untuk perasaan macam ini tau Macam biasa saya Syukri Sahal Dan saya Azira Syafinas Pendamping baru saya untuk menyerikan lagi suasana POK TV Kenapa selama ini tak sedih ya? Eh seri tak ada Oh ada air telus seri Telus Taklah bukanlah macam itu Maksudnya Kalau Azira perasan kan Syukri setiap kali ditukar pasangan-pasangan Kalau dulu basa-basa pasar dia Syukri macam minar rempik yang selalu diangkut oleh orang-orang yang lain Walau tapi takpulah awak janganlah risau Saya dah takkan pergi mana-mana sebab saya akan setia menemani awak Tak sangka Azira cantik setia pula itu awak semua mana nak dapat Okey pasal POK TV kita Azira Malam ini mereka kata sangat istimewa Sebab kita menjemput ramai artis Yang bakal memberikan hadiah istimewa merupakan barangan peribadi mereka sendiri Ya tapi Apa-apa pun jangan lupa untuk follow Facebook dan juga Instagram POP TV Express & TV7 dan juga hashtag POP TV Express & TV7 Kalau korang ada apa-apa soalan untuk artis nanti Betul Okey kalau tadi mula-mula kita dah tengok dah persembahan mereka Dengan lagu terbaru mereka Segalanya kali ini kita nak bersembang borak-borak dengan mereka bersama-sama Jom kita pengpersilahkan Amorin Pengpersilahkan Pengpersilahkan Atilia dan Lokman Aslaw Hai Hai Buat-buat seperti studio sendiri Ya Silakan Dia seperti rumah dia studio Terima kasih juga kami kita orang Ya Sama-sama Okey soalan macam biasalah kita orang nak tanya Atilia dengan Lokman Sihat Alhamdulillah Sihat Alhamdulillah Mungkin Azira nak tanya tentang single baru mereka tadi Ya Sebenarnya single segalanya itu pasal apa sebenarnya Okey Saya rasa paling afdal Lokman yang jawab sebab dia yang nyanyi lagu ini Oh iya ke Oh iya You lah lirik, you kompos juga Saya nyanyi dia Oh okey You lah segalanya itu Ya segalanya Apa cintanya Lokman lagu itu Okey lagu itu dia pasal Dia pasal pasangan ini bercinta Tapi tak menjadi Tapi mereka masih menyukai satu sama lain Dan dia jumpa balik Tapi sebenarnya mereka tak bersama pun Oh maknanya dia dengan orang lain Lepas itu dia induk ex dia balik Abang kata Cinta tak dihalang Eh kata dia terhalang ke Cinta terkubur Tak sampai Terkubur Cinta terkubur Bila dia tidur balik Dia kata dengan orang lain So dia hanya mampu melihat lah Ya Sentuh je Dia tak boleh nak dekat pun Boleh Okey Ini merupakan single yang Lokman keluarkan setelah Beberapa Lokman mendiamkan diri kan Sebenarnya bertahun-tahun Tapi Atilla juga kan Atilla pun macam Adakah ini kembali kamu juga? Lebih kurang lah Sebab saya banyak Ajak yoga Lepas itu nyanyi Dengan sama Saya banyak tak keluar di timbul Banyak ini di perjalanan Betul Saya pernah berjumpa yoga Atilla Saya pun Saya tak pernah jumpa awak Jangan tipu Kelas lain Kelas apa awak pergi Kelas kelepas Dia asingkan Saya pun begini Alamak wala Saya kena ekstrim- ekstrimnya Yang diri dengan sebelah tangan Terima kasih Okey Lokman pulak mana hilang setelah sekian lama Sebenarnya ada saja Saya banyak Menulis lagu Menulis lagu Sebelum Iklan Banyaklah Tapi sebelum Saya memang 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 Tapi kalau kita tengok Lokman dengan Atilla Muka macam ira-iras Adakah adik beradik Adik beradik lain Bapak Betul Betul Itu jawapan paling senang Senanglah cakap Okey Macam mana Tiba-tiba Boleh rasa Kau orang nak bersama Berdua Berduet Untuk Berdua Berdua Saya jawab Sila Bila saya memang Meminati Lokman ini Bukan daripada masa Dia masuk 1 in a million Sebab masa itu Saya tak kenal dia lagi Apabila saya tengok dia hanya Dekat jazz club Saya tertarik dengan suara dia Suara dia sangat silky Sangat mudah Tak ramai Lelaki di Malaysia Macam suara-suara Jantan macam itu Suara-suara apa? Jantan-jantan Oh Habis suara atas kot Jantan kebing Suara awak okey Tapi dia ada nyaring sikit Sebab itu awak bukan penyanyi Okey Ini ada sedikit info Kita nak bagi tahu Pada semua Pasal Hashtag kita okey Betul Hashtag kita okey itu Ia adalah inisiatif Media sosial Yang mereka nak terapkan Supaya anda lebih positif Dan sentiasa bersyukur Sebab selama ini Orang-orang netizen ini Selalunya macam Pengerti sangat Oh Jadi sebab itu Wujud ini Hashtag kita okey Okey Maklumat lanjut mengenai Hashtag kita okey ini ada di Laman web kita okey.com Youtube, Instagram, Facebook dan Twitter Jika anda mempunyai cerita Hashtag kita okey Anda sendiri dalam bentuk video Boleh emailkan kepada Share at kita okey.com Okey, jadi kita nak berehat seketika Tapi sebelum itu Jom kita layan dulu Hashtag kita okey Muzik video daripada Zizal Razak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Selamanya, kita okey. Selamanya, selamanya kita okey. Eh, eh, kita okey. Eh, eh, kita okey. Pelan-pelan kayu, eh, kita okey. Oh, jadi dia, jadi kita okey. Pelan-pelan kayu, usah gobo. Imam mesti kukul, jangan sampai robo. Biasalah hibik-hibik pacar robot. Ikat perut sikit, jauhkan halobay. Dia pernah kerja, dia dapat amai. Dia buat sikit, tapi dia lebih banyak. Itu rezeki dia, rezeki kita ada. Jadi tidak berlugusan. Buat yang negatif, ambil yang positif. Baik dunia maya juga realiti. Hidup ini bukannya semua sempurna. Baik syukuri apa yang ada. Kita okey, semuanya. Maksud akan baik-baik saja. Kita okey, semuanya. Yang jadi arah hikmahnya. Kita okey, semuanya. Maksud ada jalan selesainya. Kita okey, selamanya. Selamanya kita okey. Eh, eh, kita okey. Eh, eh, kita okey. Perang-perang, eh, eh, kita okey. Kita okey. Dia jadi, dia jadi kita okey. Masing-masing ada masalah sendiri. Kalau mampu tenang pasti kena tasi. Mana tahu insonasi kita jadi. Nanti boleh senyum tiap pagi. Masing-masing ada masalah sendiri. Kalau malu tenang pasti kena tasi. Mana tahu insonasi kita jadi. Nanti boleh senyum tiap pagi. Kita okey, semuanya. Masih akan baik-baik saja. Kita okey, semuanya. Semuanya yang jadi ada hikmahnya, kita okey. Semuanya ada jalan selesainya, kita okey. Selamanya, selamanya kita okey. Kita okey. Kita okey. Kita okey. Apa jadi, biar jadi kita okey. Kita okey. Kita okey. Kita okey. Apa jadi, biar jadi kita okey. Apa yang kira? Terima kasih. 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 Jangan lupa walaupun kita sibuk dengan banyak aktiviti-aktiviti seperti kerja atau sekolah Stay healthy, cuba untuk bersenam walaupun jogging sahaja dan jaga makanan Cuba kurangkan minuman yang manis ataupun makanan yang berminyak, kurangkan garam sikit So ya, stay healthy people Blacking yellow, blacking yellow, blacking yellow, blacking yellow Aku bagaikan lelaki yang terpinggir di hujung kamu Bolehlah, kalau ini nak weak, boleh jadi perempuan Sesuai Sekarang susah pula, Jakim nak tahu Okey, kita nak tanya lah ini, kita lari sikit Saya tahu macam mana soalan panas Ya, pasal soalan panas yang ditujukan kepada Elisha Ya saya, soalan panasnya Elisha, kita nak Elisha jawab dengan jujur Sebab kalau Elisha tak jujur, Elisha mungkin akan dipanah peti Okey, apa dia, apa dia? Soalan dia betul Serius betul? Serius Betul ke ada dawaan yang mengatakan Elisha sedang hangat bercinta dengan salah seorang anak pelakon terseho Alamak! Yang dikatakan orang utara umat juga Kedah Pahang Kedah Pahang? Kedah Pahang ke? Lebih kurang lebih kurang betul Oh, okey Soalan terakhir Sebenarnya kita orang kawan tapi orang salah anggap benda itu sebab kita orang, mungkin sebab kita orang rapat Kita orang rapat, jadi macam... Rapat taruh mana orang itu? Rapat macam kawan-kawan tapi... Takkan rapat apa taruh itu? Takkan rapat apa taruh itu? Takkan rapat apa taruh itu? Tak, kita orang cuma kawan-kawan yang baik Tapi orang salah anggap benda itu Kita normal... Ia normal untuk kawan-kawan Jazmin, kalau awak kawan dengan lelaki, awak bercinta dengan dia Jazmin, saya kawan dengan awak, saya bercinta dengan awak Bercinta dengan awak Kita berdua, saya cakap dengan awak... Tidak Sebenarnya, saya anggap kita bercinta Baru hari pertama, saya nak bercinta Oh, okey Okey, okey Untuk Rina pula Dengar kata awak ada seorang spesial juga dalam hidup awak Alamak Alamak Alamak, terkejut Janganlah, terkejut Janganlah, terkejut sangat Saya tak ada seorang spesial Okey, tak apa, tak apa Saya tepis benda itu untuk awak Ya, tepis, tolong saya Tolong saya, bukan tepis Takkanlah sebab awak Awak tahu tak kenapa Sebab saya dengan dia, kita orang Pernah berlaku bersama Pertama drama pertama dia Oh, pertama drama Bila Gazara, betul Oh, kiranya lepas Rina Sebenarnya, Rina Adiana ini sebenarnya Adalah daripada DFKL Ya Tahun lepas, betul Betul Kiranya lepas-lepas Rina keluar dari DFKL Pertama drama Berlakon dengan Adalah Bila Gazara dengan Azira Shafina Wow Jadi, macam mana Live setelah Bergelar artis Memang lain sangat sebab Gitu Sebab itu Sebab Rina Sebelum ini, tak ada Siapa yang tengok Kita punya kehidupan Harian Tak ada siapa tengok macam ini Ya, maksudnya Orang tak berapa Nak fokus sangat Dekat Rina Tapi sekarang, media sosial Semua orang tengok Semua Orang macam tiba-tiba Eh, nak jadikan kita idola Apalah Jadi, cara pakaian Semua kena tukar Ya, tak apalah Dah makin cantik, babe Dia dah elok Sekarang, elok Oh, dulu biasa-biasa saja? Tak ada bukan Maksudnya Sebab dia selalu Dia selalu rasa macam Alah, tak okey lah Macam mana ni Alah, patut terang Masa dia rasa tak okey tu Mesti dia akan rasa Saya yang paling okey lah hidup dia Alah Okey, Syuk Jadi, dengan cerita sekarang ni Syuk kan tengah sibuk Dengan Fantastic Four, betul? Betul Kita punya kempen Fantastic Four Yang menghibatkan Ada empat orang penyanyi Kita ada Hakim Rosli Kita ada Laim Daniel Kita ada Arajuhari Dan juga kita ada Wani Hasrita Hari Isnin ini Merupakan final Bagi Fantastic Four Untuk menentukan Siapa dapat RM20,000 Pukul 9 malam, betul? Pukul 9 malam, betul Anda boleh saksikan secara live Di Facebook Hot FM Okey, jom kita tengok Fantastic Four Siapkan yang paling fantastik Antara mereka Wani Hasrita Naim Daniel Arajuhari Hakim Rosli Saksikan pertempuran mereka Di pentad nyanyian Fantastic Four Secara live Di Facebook Hot FM Itulah dia, agak-agak siapa yang akan menang RM20,000 Betul Setakat ini, Zira kan? Arajuhari Dah menang 2 minggu turut-turut Dah buat balik RM10,000 Oh, maksudnya setiap minggu dapat RM10,000? Setiap minggu dapat RM10,000? Setiap minggu dapat RM5,000 Oh, RM5,000? Dah menang 2 minggu Oh, awak? Awak menang apa? Saya menanggung saja Okey, kita nak tanya pada Elisha dan Rina juga Apa babak yang korang rasa paling mencabar dalam cerita Cik E ini? Adakah masa kena rush ke? Oh, itu Cik E lain, maaf Bukan Cik E hotel Bukan Cik E macam media sosial Saya rasa awak post video Apa babak yang paling mencabar? Lelaki selalu macam itu Biarkan dia Apa lelaki selalu mencabar? Dua orang lelaki di sini Di dalam pes kita Oh, guys Apa babak yang korang rasa paling mencabar? Okey, bagi Elisha Memegang watak sebagai Kyla Babak yang paling mencabar adalah Babak Elisha kena colik Elisha kena colik dalam satu bot Yang mana dalam satu bot itu semua lelaki Dan Elisha adalah seorang perempuan Alamak biasanya Sebab kenapa Elisha kena colik itu Adalah sebab korang kena tengok Kenapa Rina yang paling mencabar Ada tak Rina seorang Yang lain semua lelaki Tak ada Rina tak dapat dah watak macam itu Jadi Rina punya watak yang Rina rasa susah Masa itu Encik Zo sebagai director Dia tukar watak itu Instead of Masa itu di dalam bilik tidur Dia tukar Rina kena nangis Sheila sedih sebab Family dia selalu sibuk dengan hal masing-masing Jadi watak itu Sheila dan Kyla Masa itu berdua Masa itu nak nangis macam Susah Susah nak nangis Rina susah nak nangis Rina susah nak nangis Boleh apa-apa pun Jom kita saksikan Playback ini Jom mencoba Mimpi Mimpiku yang dulu berwarna Kini berubah Jagihan pada luka Hanya sebentar Kau datang cintamu Kau pergi, kau pergi Kau pergi Sekarang kita bersama dengan Living Legend Malaysia Liza Hany Hai Kak Liza Apa khabar? Awak tahu tak saya minat sangat pada dia tahu Serius? Adakah disebabkan Kak Liza juga Awak masuk nyanyi di Fem? Tapi ada juga sebab Sebenarnya saya suka tengok Rancangan-rancangan Kalau ada artis-artis yang menyanyi Jadi Ajaran macam Admir Tak jadi macam orang itu Terima kasih Terima kasih bolehlah Sikit-sikit Tapi tadi yang titel itu macam Tidak Tapi betul Memang Living Legend Ya Kalau kita tanya sendiri Kak Liza Kak Liza dah berapa tahun dalam industri menyanyi? Tahun ini 2018 kan? Saya start nyanyi 96, 97 Jadi 22 tahun Adakah itu bukan Living Legend 20 20 tadi Saya fikir Saya betul-betul memang A1 Ya Sebenarnya Kak Liza Hanyu datang Sama-sama kita dalam FOC TV Untuk mempromosikan single terbaru beliau Yang bertajuk Mimpi Mimpi betul Apa buat lagu macam itu? Mimpi betul Mimpi Sebab dah rindu sangat nak nyanyi Rindu sangat nak kembali ke industri kan? Jadi Akhirnya lahirlah Mimpi Ciptaan Hafiz Hamidun Dan Lirik Lirik oleh Ahmad Fitriaya Oh Tapi Lagu itu Okey Kita tahu mimpi itu adalah mimpi Tapi maksudnya Mimpi itu macam Kak Liza nak Oh Kisah lagu itu sebenarnya Kisah cinta Kisah cinta di mana apabila Ada Seorang Sepasang Sepasang suami isteri baru saja berkahwin Tetapi Kehidupan mereka sebagai suami isteri itu Yang indau Sangat macam sebuah mimpi itu Sekejap saja Pasal ini kisah penah Kisah penah Kisah penah Tapi dia kisah penah Kerana Suaminya Terlibat dengan kesalahan Ya Allah Dan dia meninggal Okey ini lah Kalau kita tengok muzik video dia Masa ini dilakamkan di mana? Ini dekat Oh jauh Dekat mana? Dekat Melaka je Oh pantai kelebat Keklebat Keklebat Ya Allah Ya Allah Panas satu hal Nak masuk ke dalam Di tempat apa pasir Susah Bawa kereta susah kan? Tak boleh bawa kereta dah sekarang Jalan kaki sayang Dua kilometer pergi Dua kilometer balik Dengan kadar apa pasir Penuh dengan siput-siput tu Tapi okey lah Dia nampak macam suasana kita Macam ada dekat gurun kan? So lagu tu melambangkan macam Jiwa kita terlampau tandus Oh bagus awal Subtitle tu dapat baca semuanya sekarang Ya Saya memang suka subtitle tu Oh subtitle Subtitle Daging tu Okey Kita nak sembang lagi Asap pedas Asap pedas Okey Kemana sebenarnya Kak Liza ini menghilang seketika? Sebenarnya saya masih ada dalam industri Cuma saya berada di belakang tabi Saya menguruskan syarikat saya sendiri Iaitu LH Medias Jambahat Sekarang pun masih lagi Di mana syarikat saya Menjalankan perniagaan Untuk advertising Dan juga event management So selalunya Kita di depan Jadi sekarang kita di belakang pula Kita uruskan ratis Jadi kejap lagi bagi nombor semua ya Boleh 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 jadi talent lah kan Okey okey Kak Kalau macam saya Iklan apa yang paling sesuai? Kalau saya nak buat iklan Saya tahu Apa Zira? Iklan makan Alah tak nak lah buat makan Kita kan hashtag double chain Iklan double chain Bagaimana macam ni Bagaimana Bagaimana Okey Kak Liza Kita nak belanja Kak Liza Pasal pop selebriti minggu ini Okey Nak tahu? Jom kita saksikan Tidak 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 16 tahun Di industri ini Saya nak tunjukkan Tidak 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 Saya mula menyedari Bahawa saya Boleh menyanyi Sewaktu saya berusia 5 tahun, waktu itu saya menjadi penghibur dalam keluarga. Saya akan duduk di satu corner dan saya akan menyanyi. Kiranya macam sing my heart out, like it. Dan satu-satunya pertandingan yang saya masuk adalah bintang RTM. Waktu itu tahun 2001, waktu itu saya umur 19 tahun. Dan itulah satu-satunya pertandingan yang saya masuk sampai ke perintah akhir. Dan tidak menjadi juara pun. Tetapi waktu itu saya bernasib baik, saya berjumpa dengan Allah Yerham, Adnan Abu Hassan. Dan dari situlah bermulanya dia ciptakan lagu Bunga-bunga Cinta untuk saya. Saat yang menggembirakan saya sepanjang 16 tahun berkelak anak seni adalah lagu saya berjaya masuk ke anugerah juara lagu. Dan waktu itu usia saya dalam industri cuma di tahun yang kedua. Dan menjadi pemenang pula, itu saatnya yang saya rasa saya harus serius untuk menjadi seorang penyanyi. Saya pernah jatuh juga. Pertimpa-timpa lagu baru saya tidak dimainkan di radio. Dan dari situ saya mula rasakan yang Misha Omar itu dah tak relevan lagi dalam industri. Dan saya mahu jadi orang lain. Saya mahu lupakan Misha Omar itu. Paling berbekas di hati saya, of course, anugerah juara lagu yang ke-18. Pada saya itu anugerah macam penutup periuk nasi saya. Yang membuka periuk nasi saya sehingga ke hari ini. Saya juga pernah memenangi anugerah di Shanghai. Tapi AIM lah yang paling lambat sekali untuk saya dapat. Tapi akhirnya dapat juga. Sebenarnya anugerah itu, momen itulah yang sangat berharga. Okay, pesanan saya kepada adik-adik yang baru nak up itu kan, yang tengah mengecapai populariti pada hari ini itu, saya ucapkan tahniah. Nasihat saya cuma satu. Kita harus terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Peminat pun dah mula percaya pada bakat kita itu. Buktikan kepada mereka bahawasanya orang yang menyanyi di dalam rekoding itu adalah anda. Malah anda mampu melakukannya lebih baik lagi. Apabila datang ke persembahan secara live. Mudah-mudahan semuanya akan up, up, up sampai lah. Bila-bila. Arwah bapak Kak Mish cakap dalam hidup ini takkan pernah ada jalan mati. Kecuali kalau kita yang mati. Itu dia. KL, tunggu aku datang. Takut. Saya terkejut tu. Saya terkejut tu. Misha Om ada terus. Dia memang macam tu. Kalau dalam film tu pun tiba-tiba dia menjigit macam tu. Dia nak jumpa dengan Linda Martofo. Kereta Linda Martofo itu betul-betul cinggir, rempit dan betul-betul legend. Dulu saya serius. Dulu masa zaman-zaman saya rempit. Masa zaman saya rempit kan. Pempaan-pempaan yang kita orang macam nak Ijaz ke awet kan. Kita orang namakan dia Linda Martofo. Mana Linda Martofo malam ini? Mana? Tapi Kak Lizah tak ada rasa macam nak act balik ke? Berlakon? Tak boleh nak get over cinggir apa? Cinggir rempit. Bawa ni Ahri Zet. Perasaan nak berlakon balik tu tengoklah tengok keadaan. Masa kita pun sekarang ni ada komitmen juga dengan anak-anak, dengan keluarga kan. Jadi nak kena tengok watak yang macam mana. Yang bersesuai lah. Macam mana nak jadi Linda Martofo dah macam ni? Eh, kalau tak tahu, Kak Lizah sebenarnya baru balik daripada Umrah tau. Semalam. Ada tengah-tengah cerita juga. Ada bawa air zam-zam tak? Di sini? Nah, hari ini tak ada. Datang Umrah. Datang Umrah, baik. Tak, dia nak. Sebenarnya bila datang Umrah makan. Okey, sebenarnya Kak Lizah ini datang setelah balik daripada Umrah ni. Dia orang ada bawa hadiah isi orang. Beliau lah, beliau. Beliau ada bawa hadiah isi orang mewah untuk kamu semua. Dia fikir beliau itu cenggek. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, Kak Lizah. Kak Lizah nak bagi hadiah apa ke? Okey, Nick. Apa singgul? Ini adalah singgul saya yang terbaru, yaitu Mimpi. Mimpi sebenarnya saya tak buat CD fizikal. Tak buat CD. Jadi kita hanya kalau nak dapatkan lagu-lagu saya, boleh dapatkan di semua platform digital. Tetapi pada hari ini, special untuk anda di sana, siapa yang dapat jawab soalan ini. Betul, betul. Dapatlah CD ini. Dapatlah CD ini. Yang saya akan sign terus di sini sekarang. Sekarang juga. Untuk Linda, oi, ketat kan? Ini baru beli? Baru beli makera, ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Eh tak, tak. Tekan sikit. Tekan sikit. Dia nak tangan bekas rempik. Cinggir. Cinggir. Polik, 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 Linda Martopo. Tak mahu. Tak mahu. Tak mahu. Tak mahu. Tak mahu. Okey, soalan dia. Soalannya nak soalan apa, ya? Okey. Bilakah Linda Martopo merempit? Oh, dia mampu lagi. Eh, kata lagi-lagi. Okey. Siapakah pencipta lagu Mimpi? Hmm, tadi dah cakap dah. Ya, ada mention tadi. Dah ada mention, dah ada beritahu. Kita kena cakap sikit. Jadi, korang, asal-asal-asal yang tahu, cara dia mudah saja nak jawab. Macam mana, Zira? Korang kenalah tulis dekat Instagram kita orang, yang adalah poptv.express.ntv7. Baik. Okey, sekejap lagi, kita nak bersama lagi dengan Kak Liza Hanim, aka Linda Martopo kita. Tapi sekarang ini, jom kita... Rehat sekat-sekat. Okey, anda masih lagi menonton poptv. Tapi sekarang ini, kita dah keperhujung rancangan. Ya Allah, takbirnya episod kali ini yang paling best kan? Betul. Berggetar tolong rusuk kan? Nampak macam, dah handphone, mood vibrate. Satin, ada sana kan? Ada sebab lah itu. Ada sebab lah itu. Ada sebab lah. Lelaki dengan lelaki, lapel lah. Perempuan dan perempuan. Okey, sebab lelaki jumlahnya sikit, kita nak gila lelaki yang mulakan dulu. Okey, lelaki setelah. Untuk buat last word. Okey, last word saya... Support saya... Lagu saya dengan Atiliya, segalanya. And follow our IG, Loguman Aslam, and Atiliya Harun. Aku tak boleh nak cakap apa-apa dah. Kau penuh semualah. Kau kena ingat kau ada partner. Kau kena ingat kau ada partner. Kau kena ingat, kau ada partner. Saya tak cakap. Okey, seterusnya. Rina, Rina nak cakap apa-apa? Okey, jangan lupa tengok Taylor Movie. Tak lupa. Check in. Hari Ahad ini, pukul 8 tengah malam di NTV7. Jangan lupa follow saya juga lah. Kena follow saya juga, Rina, Diana. Setiap tu lah. Okey, follow Ujana tu. Okey, pergi ke Instagram, tekan nama saya, Rina, Diana ada skor. Lepas tu tekan follow. Oh, jantung, Jaya. Macam tu, jangan lupa. Ay, sudah. Sudah, dah tak apa-apa lagi lah. Okey, okey. Instagram saya tadi dulu, Mana cakap. Tidak Harut, anda follow, boleh tengok update sebab saya memang update hari-hari memang banyak pun sebab saya memang tak ada live. Tak, saya memang ada media saja. Tidak, saya memang ada media saja. Tidak, saya memang ada media saja. Okey, baiklah. Selamat menikmati saya, terima kasih. Terima kasih. Oh, Liza Hanya 79 di Instagram, tolong ikut saya. Terima kasih. Saya memang cinggis. Cinggis. Terima kasih. Wah, Linda Martopo. Selamat menulis, Alicia. Okey. Kepada penonton POP TV, jangan lupa untuk saksikan telemovie Check-in. Kepada Apple pasang malam di NTV7. Nanti kalau korang semua dah tengok, korang datang ke Instagram, Alicia Sanda Official. Dan bagi tahu apa korang rasa pasal movie itu, okey? Okey, jangan lupa tahu. Jangan iru. Okey, kita nak dengar Kak Liza nyanyi sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita juga ada, apa ini, nak saksikan dulu media sosial sekarang. Apa yang kita boleh tengok dekat POP2 dengan ONE. Betul. Apa yang tengah tular di Malaysia sekarang. Jom. Laginda bola sepak junior, David Becker mengunjung Indonesia bagi memantau perkembangan badan kebajikan diasaskannya, Seven Fund. Memerangi kes buli di negara yang menyaksikan satu dalam tiga belajar diserang secara fizikal di sekolah. Bekas ketua pasukan bola sepak England itu melancarkan dana bersama dengan agensi kanak-kanak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF bagi melindungi remaja Indonesia. Terbaru sebuah video seram tular di media sosial memaparkan rakaman dashcam kelibat seorang perempuan berbaju kebaya merah muncul di empat lokasi berbeza dalam masa kurang seminit. Ada yang mengatakan video ini hanya mahu mencetuskan kontroversi sekaligus untuk mendapatkan publisiti bagi tujuan promosi film terbaru lakonan Fazura. Ini kenara perempuan perempuan yang terlihat di dalam video itu hampir sama dengan kebaya yang dipakai oleh Fazura yang membawa watak vampire di dalam filem yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya